Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita akan menjawab permintaan dari, ini kau dapat komentar, ya dari Farhan Mahdi, yang berkata, Bang, bikinin video dialog halaman 183, tapi nentuin yang mana subjek dan yang mana kata kerja. Jadi, hari ini, video ini tidak menentukan, tidak menerjemahkan, tetapi menentukan mana subjek, objek, predicate, objek, dan keterangan. Ya, dalam sebuah kalimat, pasti ada, dalam kalimat yang lengkap, ada subjek, predicate, objek, dan keterangan. Nah, untuk kalimat, sebuah kalimat, kumpulan kata baru bisa dikatakan kalimat, minimal memiliki subjek dan predicate. Nah, kalau tidak, kalau kumpulan kata yang tidak memiliki subjek dan predicate, apa namanya? Itu namanya frasa. Nah, kita mulai menentukan mana yang subjek, predicate, objek, dan keterangan dalam kalimat di halaman 183 ini. Nah, kita kopikan ke word. Nah, ini dia. Sudah saya kopikan. Nah, sekarang kita lihat dulu subjeknya. Subjek biasanya di awal kelimat. Itu pertama. Yang kedua, subjek pasti kata benda. Atau nama, atau kata ganti orang. Jadi, nama, nama orang, nama benda, ya. Kalau orang, itu kata gantinya adalah she, untuk dia perempuan. He, untuk dia perempuan. Laki-laki. They, untuk mereka. Untuk yang banyak. Dan it, untuk pengganti kata benda. Dan you. Ya, you juga. I, untuk ganti Anda dan saya. Nah, kita perhatikan. Kita tandai, ya. Kita fokus pada subjeknya dulu. Ini adalah subjek. Ya. Jadi, untuk tandanya itu S, tunggu sebentar. Hintnya, ya. S, subjek. P, predikat. Atau, verba. Ya. Subjek, predikat. Objek. Ya. Objek. K, keterangan. Nah, itu hintnya, ya. Nah, ini I. Ini juga menjadi subjek. Oh, ya. W, satu lagi, ya. Ini adalah subjek. Objek. Ini subjek. Si. Ya. Itu subjek. Si. Ya. Nah, ini subjek juga. Ini adalah, Siis itu, adalah kependekan dari Siis, ya. Is. Nah, itu dia. Sama posisinya dengan ini. Ya. Si. Ini satu lagi. Juga subjek. W, itu subjek. Terus, nah ini, W, ya. Ini subjek. Si. Subjek. Si lagi. Ini subjek. My parent and I. Nah, ini subjek. Ya. Nah, ini satu lagi. My parent, my father and I. Ini subjek. My mom. Ini kata ganti, ya. Subjek. Eh, dokter. Ya. Subjek. He. Subjek. She. Juga subjek. We. Subjek. It. Subjek. Nah, itu dia subjeknya. Nah, itu dia subjeknya. Sekarang, predicate. Atau kata kerja. Nah, ya. Ya. Itu adalah kata yang melakukan pekerjaan. Ya. Ini dia. Predicate. Ya. Slap. Ya. Melakukan pekerjaan. Predicate. Heard. Ini dia. Predicate. Ini predicate. Nah. Predicate. Ya. Is. Ini satu lagi. Juga predicate. Lift. Predicate. Predicate. When. Melakukan pekerjaan. Pergi. Predicate. Found. Menemukan. Ya. Predicate. Atau verba. Just fail. Ya. Predicate. Predicate. Cold not. Ya. Cold not move. Oops. Itu predicate. Ya. Tuk. Ini predicate. Ini predicate. Set. Duduk. Ya. Melakukan pekerjaan. Predicate. Was. Sama dengan is. Was holding. Ya. Ya. Itu predicate. Ya. Keduanya. Examine. Ya. Ini predicate. Set. Melakukan pekerjaan. Apa pekerjaannya? Berkata. Ya. He said. Had to stay. Said. Misalnya. Had to stay. Ya. She was. Ini harusnya ada. Z nih. Nah. Ini harusnya disini. Ya. Harusnya. See. He said. Ya. Then. He said. Z. Nah. Ini. Z ini. Ini sebagai. Apa namanya. Pemisah. Ya. Karena disini juga ada. Eh. Predicate-nya. Dan ini. Subject. Nah. When. See. Nah. Ini kurangnya. Ya. See when. When. Ini adalah. Predicate. Atau verba. Oh ya. Ini harus digeser juga. Was. Ini. Predicate. Nah. Itu dia. Yang mana object. Nah. Ini dia object dia. Ini object. Ini object. Ini object. Object. Mungkin kita langsung saja ya. Ini keterangan. Ya. Keterangan. Ada beberapa buah ya. Keterangan waktu. Dan keterangan tempat. Ini keterangan. Waktu. Ya. Ini juga. Keterangan waktu. Hmm. Keterangan. Keterangan. Ya. Ini a cry. Ini object. Ini object dia. A cry from Mrs. Wayan's home Itu objek Our next door Next door Itu objek 70 years And very weak Itu objek Oh ini keterangan ya She lives alone Keterangan Objek On the floor Ini objek Ini objek Dan on the floor Keterangan tempat Ini objek Ya objek Ini keterangan waktu Ini ya Keterangan K Ini objek To hospital Ini objeknya In front of seat Objek Ini objeknya di depan ya Ini juga objek Bukan Bukan masalah Ini keterangan Keterangan tempat Keterangan Nah ini baru Objek Ini keterangan Ini keterangan Keterangan Ini objek Ini kata Keterangan Ini kata penghubung Ya Ini juga penghubung Ini Keterangan 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 Ini kata penghubung Ini objek Ini objek Ini keterangan Nah itu dia Ya Menentukan Apa Menentukan Subjek Dan mana Yang kata kerja Dari Permintaan Farhan Mahdi Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kalau ada Kesalahan Atau Pendapat yang lain Silahkan Sampaikan di komentar Karena Saya juga Tidak Kemungkinan Ada yang hilaf Tolong dikoreksi Dan semoga Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.